Halo guys, selamat datang kembali di Adi Mandala Channel Oke guys, malam ini saya mau unboxing dan review box set dari brand Mr. Z Ini adalah statue atau patung dari anjing ya, anjingnya si John Wick Kalau kalian gak pernah nonton film John Wick 1 dan John Wick 2 Kalian pasti tau ada anjingnya si John Wick ini ya Dan di ending filmnya John Wick 1 dan John Wick 2 Si John Wick ini pasti selalu mengajak anjingnya ini Ini adalah anjing yang namanya anjing jenis American Staffordshire Arrier Kalau gak salah itu ya bacanya Ini adalah anjing dari ras pitbull, anjing pas Amerika Tapi badannya itu sedang, mungkin cenderung pendek ya Jadi kalau kalian ingat adegan Muka di film John Wick 1 Itu kan ada mobil yang menabrak bagian depan bangunan Dan itu ternyata John Wick yang mengendarai mobil itu Dan dia keluar dari mobil dengan keadaan terluka di perutnya ya Bapak kayak habisan darah Kemudian dia berusaha masuk ke bangunan itu Dan di dalamnya itu ada banyak anjing gitu ya Yang penting itu tempat penampungan anjing Dan ada obat-obatan di sana Atau di istilahnya di Apa itu? Stature-nya dari Mr. Jean Tulisannya begitu ya Tapi jenis di dalamnya itu macam-macam gitu ya Oke guys, mungkin saya terlalu banyak bicara Terlalu banyak pembukaan Kita langsung saja unboxing Oke, untuk bagian pertama saya mau bahas box-nya ya Gak penting sih Ya ini box-nya sederhana Warnanya putih Dan desainnya muka belakangnya sama persis Tulisannya Mr. Z, ini brand-nya Terus The Zoo in your hand Terus ini bahasa Mandarin-nya Ini ada collectible animal statue Ya ini Mr. Z Ini ada Sepertinya ada Instagram-nya Ini gak tau ini apa Ini ada gambar-gambar hewan Gambar-gambar hewan Ini sepertinya produk Ini mungkin yang pernah dibikin ya Ini ada government Macam-macam Oke, kita unboxing Ini saya ordernya di Onesixskip.com ya Itu harganya 50 US Dollar Jadi kalau dikurskan sekitar 14.500 itu sekitar 725 ribu Buset Mahal ya guys Cukup mahal ya Karena biasanya kalau Statue hewan itu Sepersenam skill Kalau di grup Facebook biasanya dijual pisaran harga Ya 200-300 ribu lah ya Itu pun pun Punyanya Dari soldier story Oke ini sepertinya udah dibuka ya Karena Paketnya ini sekarang Sepertinya sama Beacuka itu Di Periksa ya Untuk kiriman paket luar Karena Biasanya dari Onesixskip.com itu Kirim Biasanya tidak pernah Paketnya seperti dibuka gitu ya Karena Sekarang lebih ketat Oke ini dia Oke ini dia Kita nampakkan ya Oke ini Boxetnya udah dibuka Jadi dia Dari stereofoam ya Untuk Untuk Mengamankan mungkin ya Iya ini Sebenernya sih Tersegel ya Tapi sekarang Beacuka ya Mulai Ketat Mulai memeriksa Oke Kita lihat saja Figurnya Ini partnya Dari body Ini body Ini bodynya Terus Oh ini ada lambangnya ya Lambang Brandnya ya Ini mungkin untuk Keasliannya ya Mister Z Kemudian ini Jenis kelaminnya Adalah cowok Karena Kalian tahu sendiri lah Wow Ini cukup detail juga ya Apa ini Dia Paint Kurang Buntutnya Wah Ini Istimewa Emang guys Ini Paintingnya Kesannya seperti Bulu loh Seperti berbulu Tapi kalau Kita pegang gini Ya enggak Enggak bahan bulu Ini 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 Oh Ya Oke Kemudian Let's cut in Wow Wow Matanya Ya Kau agak sedikit kurus ya Kediatannya Kediatannya Dibandingkan dengan TV filmnya Ini dia Headscope nya Lumayan Coba kita Coba kita Buka Disini Tuh Oh ini Dua magnet Jadi ini sepertinya terlepas Ya guys ya Sepertinya dia terlepas Ini mestinya dia ada Disini Mungkin Mungkin dia terlepas Ya Ya Ini Dia menggunakan magnet Oke Ini kan Dia udah langsung Ketarik Mantap Nah Oh iya Statue ini ada dua pilihan ya Ini saya pilih yang tipe A Gak salah Postur A Dia sebutnya ya Ada yang Ada yang Posturnya Tipe B Itu dia Posisinya Bukan berjalan dunia Tapi dia Posisinya lagi duduk Dengan Lidahnya Terjulur Keluar gitu ya 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 kalian bayangkan saja lah ya Masa saya praktekkan gitu ya Nanti bisa kalian lihat Saya kasih juga gambar-gambarnya Selagi saya review Oke Ini partnya Body Kepala Kemudian yang Part berikutnya Yang ketiga adalah Talinya Ya Dapat dua jenis Oh bukan Ini Ini Itu Tali di lehernya Sepertinya ya Tali di lehernya Kemudian ini Ini Untuk Pegangan Pegangan John Wick Ada manual booknya gak ya Tidak ada manual book Kosong Di boxnya juga kosong Oke Kita coba Kita pasang Bersebelah dengan John Wick Nah Ini dia guys Hasilnya Wuuuuh Keren banget ya Hehehe Men Ini dia Tidak Anjingnya Di posisi lari Mungkin Lebih Bisa Lebih Bagus lagi Dia posisinya Dinamik gitu ya Sedang John Wicknya Sedang Apa Lari gitu Mungkin ya Ini harus pakai Stain base Stain base Itu mungkin ya Ya Untuk Figure kit base ini Bisa dibilang Dua kit base ini Ini adalah Kit base Pelopor ya Kalau kalian lihat Video youtube saya Pertama kali Yang di upload Itu adalah dua figure ini Dan sekarang Sudah satu tahun yang lalu Saya upload Dan ternyata sudah Sampai seribu Viewer ya Wah itu juga Gak nyangka sih Tapi sudah setahun sih Dan videonya Durasinya cuma satu menit Saya tidak ada review Apa-apa Hanya saya sajikan Videonya dengan Musik Gitu aja Tapi kalau Teman-teman Tertarik Kalau untuk saya Review Kit base ini Silahkan komen ya guys Kalau kalian Tertarik Saya Kan review Kalau ada yang komen Saya akan coba Review part-partnya Oke guys Ini dia Kanji John Wick John Wick John Wick nya mau lari terus Ya Kalau kalian yang Bagai Fans nya Karakter John Wick Ya ini mungkin Salah satu Figure yang wajib punya ya Tapi gak tau nih Ntar ada tembakannya Enggak ini Karena setahu saya Mr. Z Brand Mr. Z itu Ada Ada tembakannya gitu ya Tapi kalau untuk Tahu keasliannya itu Ya lambang ini tadi Ya lambang Bugunya Mr. Z Untuk artikulasinya Tidak ada Hanya di kepalanya saja ya Ini di kepalanya saja Oke Sebutnya Statue Oke Guys Kira Itu yang bisa Saya review Dari Figure Mr. Z Lanjing jenis American Staffordshire Terrier Oke Oke Kalau ada pertanyaan Comment Silahkan aja Comment Jangan lupa Di subscribe Di like Di share Sebanyak-banyaknya ya Supaya Dapat update video berikutnya Untuk video berikutnya Saya akan lanjut lagi Unboxing Box Dari Kitbase Asia Oke Guys Terima kasih Sampai ketemu Di video Berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton